Balai Konservasi Sumber Daya Alam Pasampit mengimbau masyarakat Kota Waringin Timur berhati-hati saat bencana banjir. Pasalnya, banjir akibat luapan sungai dapat menyebabkan banyak hewan liar pergi mencari tempat aman. Selain itu, pada Sungai Mentawa, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah pun kerap muncul buaya dalam beberapa bulan terakhir. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltang Pangkan. Silakan rekan Pangkan. Terima kasih, May. Betul bahwa BKSDA Alam Pasampit mengimbau masyarakat Kota Waringin Timur berhati-hati saat bencana banjir. Yang mana pasalnya, akibat luapan sungai dapat menyebabkan banyak hewan liar yang pergi mencari tempat aman ataupun mencari sarang baru. Yang mana pada beberapa bulan terakhir, kemunculan buaya pada Sungai Mentawa ataupun Sungai Mentaya, ini juga sering dilaporkan oleh warga. Yang mana Komandan Post Sampit, Muriansyah juga mengatakan bahwa warga diharapkan berhati-hati dan waspada ketika beraktivitas saat terjadi banjir karena rawat muncul satu liar. Dirinya pun menjelaskan bahwa sarawat liar biasanya muncul saat banjir, yakni ialah piawak, ular piton, ular kobra, kinkobra, bahkan buaya. Seperti saat proses evakuasi, dua warga lanjut usia yang terjebak banjir akibat air yang dalam dan juga sempat muncul buaya sepanjang 2,5 meter. Yang mana berdasarkan pengamatan lapangan, buaya yang dilaporkan warga saat proses evakuasi tidak terlihat lagi. Pada lokasi banjir di desa Eka Bahurui, yang mana lokasi tersebut sama dengan sungai kemunculan dua ekor buaya pada tahun 2022 lalu. Yang mana buaya dilaporkan hanya sepanjang 1 meter. Serta jarak dari lokasi kemunculan buaya pada tahun 2022 lalu, dengan yang terjadi pada Senin 29 April 2024, hanya berjarak 2,5 kilometer dari arah ulu. Yang mana dirinya pun menghimbau warga yang memiliki hewan ternak di rumahnya saat terjadi bencana banjir, agar memerhatikan kandang ternaknya. Bisa saja saat warliah ke lokasi tersebut untuk mencari makan. Dan selain itu juga pada malam hari, agar selalu berhati-hati dan tetap puas pada saat beraktifitas di luar rumah. Terutama bagi warga yang tinggal di aliran sungai mentahia dan juga mentawa. Yang mana kebanyakan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut ini berprofesi sebagai pemancing ataupun layan. Yang mana akibatnya rumah warga yang terdampak berada di sekitar sungai mentahia dan juga anak-anak sungai lainnya ini dianggapkan berhati-hati atas kemunculan buaya. Karena pada beberapa waktu lalu pun banyak sekali laporan dari warga atas kemunculan buaya di sungai mentahia dan juga mentawa. Karena memang untuk kondisi air yang naik dan juga banyak daerah-daerah lain yang terendam akibat hujan dengan intensitas lebat sehingga terjadi banjir. Berikut May yang dapat saya sampaikan dari Kota Waringin Timur kembali ke studio. Baik, terima kasih Rekan Panggan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.